KELISTIK TEMPERATUR POLITIK Dirilis di Mata Najwa Bagaimana persepsi publik atas pemerintahan Jokowi Yusuf Kala? Kita mengukur evaluasi menjelang 6 bulan Seperti kalimat Pak Jokowi sendiri pernah mengatakan akan mengukur 6 bulan Ini menjadi momentum penting untuk mengukur persepsi publik Kalau ditanya ke publik bagaimana tingkat kepuasan kepada pemerintah pada umumnya Artinya pemerintah ada presiden, wakil presiden, dan kabinet Itu trennya dibandingkan survei-survei sebelumnya itu agak turun Sekarang sudah di bawah 50% Ini mungkin masukan ya sekali lagi Sudah di bawah 50%? Sudah di bawah 50% Kalau digabungkan antara cukup puas dan sangat puas itu hanya sekitar 44% Nah ini artinya di bawah 50% agak rendah Nah kalau kita tanyakan lagi tingkat kepuasan terkinerja presiden dan wakil presiden Mungkin slide selanjutnya Presiden agak tinggi yaitu 47% Lagi-lagi tapi turun dibandingkan survei-survei sebelumnya 47% itu agak tinggi? Di bawah 50% itu? Lebih tinggi daripada kabinet mungkin Tetapi dibandingkan sebelumnya, dibandingkan Pak SB di 6 bulan awal itu jauh lebih rendah menurut saya Ini mungkin masukan bagi pemerintah Nah ke wakil presiden lebih rendah lagi, sekitar 44,8% Nah angka ini menurut saya bisa jadi dua hal Masukan kepada pemerintah untuk melakukan memenuhi janji-janji kampanyenya Melakukan program-program kerehatan lebih banyak dan seterusnya Atau yang kedua, sudah banyak dilakukan tetapi belum berhasil mengkomunikasikannya kepada publik Menyampaikan kepada publik Tapi ini persepsi publik, nah ini mungkin masukan bagi pemerintahan Bagaimana pernah kita diskusikan ya Pak Mikran Ketika era Pak Harto saja Mulai dari ada Menteri yang bernama Murdiono, Harmoko Menjelaskan sangat detail sekali, mulai dari harga cabai dan seterusnya Nah sekarang ini mungkin, itu yang belum ada tim komunikasi publik yang terintegrasi Yang solid, yang kuat kepada publik untuk menyampaikan keberasaan-keberasaan pemerintah Itu mungkin masukan Bandingkan misalnya dengan permintaan SBJK di awal Di sana komunikasi elitnya Pak JK sangat aktif sekali Komunikasi publiknya ada Menteri, ada Andi Marangeng juru bicara pada situ dan seterusnya Ini yang saya pikir ada yang membedakan dengan awalnya Kalau dulu Pak SBI tidak tersentuh Kalau kesalahan pemerintahan dianggap Menterinya kurang kejus Kira-kira gitu Kalau sekarang justru Presidennya jadi bemper Nah ini menjadi strategi komunikasi yang harus diperhatikan oleh pemerintahan sekarang Saya minta tanggapan singkat Mas Hasto, ini mengejutkan Anda atau Anda sudah memprediksi Bahwa 6 bulan pertama itu akan persepsi publik atas kepuasan Atas kinerja pemerintahan akan seperti ini? Ya mengejutkan kami Karena desain yang kami lakukan sebagai partai pengusung Adalah 6 bulan ini sebagai masa-masa untuk melakukan konsulasi pemerintahan Bahwa ada hal-hal begitu banyak yang dilakukan yang kemudian tidak bisa dibaca oleh publik Sehingga persepsinya tidak begitu baik Itulah yang saya mendukung pandangan Bung Hanta Yuda ya Bahwa persoalan komunikasi politik baik itu antara misalnya Presiden dengan KMP Presiden dengan Partai Pendukung Presiden dengan DPR secara seluruhan Presiden dengan rakyat itu memang belum dikelola secara baik Manajemen komunikasi politik dari pemerintahan Jokowi-JK Itu buat saya terburuk dalam sejarah Kepresidenan Republik Indonesia Terburuk, manajemen komunikasinya terburuk Baik, tadi soal pemerintah supaya adil Ada Ketua DPD, ada Wakil Ketua DPR Kita ingin tahu bagaimana sih pendapat persepsi publik terhadap DPR dan DPD Bang Hanta boleh dikasih tahu kami berapa nilainya untuk Pak Irman Gusman dan Pak Fadlizon Ya, mumpung ada Ketua DPD dan Wakil Ketua DPR Kalau DPD ketika kita tanya bagaimana menurutnya Bapak Ibu soal terkini DPR Yang puas hanya puas itu artinya yang cukup puas dan sangat puas 23,9 persen Memang Hanya 23 yang puas? 23,9 persen yang tidak puasnya Kasiannya DPR Yang tidak puas 65,7 persen 65 persen tidak puas pada DPR? 65 persen Sementara DPD ya lebih baik sedikit Ada selisih 2 sampai 3 persen Hampir 26,9 persen merasa puas Dan yang tidak puas 53,3 persen Nah ini padahal kan institusi utama demokrasi Boleh dikasih tepuk tangan gak sih itu? Partai politik, DPD, dan DPR Bila dikasih tepuk tangan Pertanyaannya adalah Bang Fadli, Anda harus membela diri Yang puas pada Anda masih lebih tinggi Masih bagusan pemerintah dari DPR Yang namanya DPR itu adalah legislatif Kita tidak membuat kebijakan Dan saya kira ini harus menjadi satu catatan kritik introspeksi bagi DPR Bagi kami semua gitu ya Untuk meningkatkan kinerja Karena itu kita mau membuat DPR ini menjadi satu parlemen modern ke depan gitu ya Dan dengan aspirasi publik Fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan Ditambah fungsi representasi dan fungsi diplomasi juga Jadi wajar kalau publik tidak puas Saya kira ini adalah realitas yang harus diterima Pertanyaan penting juga menyerap aspirasi Misal contoh dua saja Isu tentang pilkada Langsung dan tidak langsung Bertanya kepada publik Termasuk soal pelantikan Pak BG Nah itu harusnya terkonfirmasi Apakah DPR sudah mendengarkan publik Jadi kita kan seolah-olah partai, DPR Kita lupa bahwa ada keterputusan Dengan arena institusi ini Dengan aspirasi publik Tapi masalahnya keterbatasan terhadap mengambil yang kebijak Misalnya soal kepolisian Kan itu dari presiden Kita bukan penyusutan Saya mau langsung to the point Ke Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bang Fadlizon, perlukah reshuffle menurut Anda? Kalau menurut saya sih perlu saja ya Karena saya termasuk yang dari awal Sebulan saja saya lihat ini sudah perlu reshuffle gitu ya Siapa tuh yang menurut Anda perlu di reshuffle? Baru sebulan kerja belum ngapa-ngapain itu? Begini, kalau kita melihat ada menteri yang belum tentu cocok di bidangnya Dan menteri ini bukan orang yang juga terbaik di bidang itu misalnya gitu ya Kan harusnya dicari Saya gak mau nyebut nama Harus jelas dong Jadi begini, kalau kita lihat ya Coba lihat di jaman Orde Baru Kita boleh mengkritik Tapi lihat menteri-menterinya Orang-orang itu terbaik di bidangnya Semuanya terbaik di bidangnya Bahkan ada yang profesor Orang maklum, semua rakyat maklum Dan menghafalnya juga gampang gitu Kalau sekarang, sampai sekarang pasti anak-anak SD, SMP itu gak hafal-hafal tuh menterinya Sampai lima tahun berakhir itu gak akan hafal Jadi maksud saya Saya kira harus dilihat Presiden lah sebagai user yang harus menilai Kalau perlu nih hire nih Pole tracking atau lembaga survei Mana kementerian-kementerian yang tingkat kepuasannya itu rendah gitu ya Tapi kalau Anda sendiri melihat mana? Maksudnya sih Anda ngomong-ngomong malam ini Biasanya lugas Banyak Ya sebut dua lah kalau banyak Banyak Ya salah satunya ini menkumham ya Menkumham itu bikin dua kali keputusan, dua kali salah gitu ya Soal konflik partai Terhadap partai politik Oh berarti ada kaitannya dengan parpol soalnya Ya, soalnya bahaya Ini kan menimbulkan kegaduhan politik Di PT UN juga kemudian dikalahkan Nah ini merugikan pemerintahan Karena menterinya ternyata tidak mampu Untuk melakukan satu stabilisasi politik Dan menempatkan hukum sebagai alat politik Itu masalahnya Jadi itu satu nama Kalau Pak Irman Gusman Anda juga melihat perlu reshuffle Kalau tadi persepsi publik kecewa terhadap kinerja pemerintahan saat ini? Ya sesungguhnya apa yang disampaikan oleh pole tracking Kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi JK ini Sebenarnya sudah pada titik yang sangat rendah Dibandingkan biasanya pada pemerintahan 6 bulan pertama kan Biasanya honeymoon kan Jadi dia harus melakukan tindakan yang radikal Apakah reshuffle itu radikal? Menurut saya reshuffle itu salah satu pilihan Ya, malam ini kita mengukur suhu politik Saya ingin ke Mas Santa-Mas Santa Kalau kemudian Kongres dan pidato politik Megawati Baik di pembukaan maupun penutupan Yang tadi katanya sebetulnya konsumsi internal Itu kita jadikan tolak ukur untuk menilai suhu politik Apa dampaknya menurut Anda? Berbagi sinyalemen yang kemudian bergulir Dan hubungan Jokowi dengan partai pendukung Apa efeknya? Kalau saya memulai dari diksi tadi Diksi petugas itu tidak bermasalah sebenarnya Kalau disebut sebagai petugas rakyat Kalau Anda tidak mau disebut sebagai petugas rakyat Silahkan mundur Itu menjadi penting Dan bangunan konstitusinya juga kuat Kedaulatan ada di tangan rakyat Jadi Pak Irman, Pak Rizon yang anggota DPR Dieksekutif Itu petugas rakyat sebenarnya Jadi dari kali petugas itu tidak ada masalah Menjadi problematik ketika disebut sebagai petugas partai Oleh Pak Astor tadi disampaikan ini menjadi konsumsi internal Tetapi itu sampai ke publik Jadi melibatkan publik Karena pada hari ini Pak Jokowi Itu tidak bisa dipisahkan sebagai Presiden Republik Indonesia Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Satu sisi Kalau PDIP Perjuangan dimaksudkan adalah untuk petugas ideologis Dan seterusnya mungkin benar dalam konteks itu Tetapi ini sudah masuk pada ruang publik Menurut saya ini Kalau temperatur tadi Ya bisa menaikkan temperatur Dampaknya menurut saya Itu justru kalau boleh saran kepada Pak Sekjen yang baru PDIP Ini justru memberikan dampak negatif lebih besar bagi PDIP Perjuangan Kenapa? Karena sebelumnya orang mempersepsikan PDIP Perjuangan Yang sudah membantu banyak KMP Partai pemerintah paling utama Tapi dalam kesan publik bercita rasa oposisi Ini membuat hemat energi Pak Padrizon Jadi oposisi hemat energi Ini masukan ya PDIP Perjuangan Untuk konteks politik elektoral Sekaligus ini memberikan semacam meninggikan posisi tawar Harga politik KMP Terutama Pak Padrizon dan kawan-kawan Dengan sikap PDIP Perjuangan itu Dalam sikap pemerintahan Sebenarnya itu Taktur yang berlebihan Pengantai Yudha Perlu kita luruskan Background mengapa ada Terminologi petugas partai Adalah ketika partai merespon Terhadap kritik publik Pada tahun 2000-2005 Dimana Sebagai akibat Liberalisasi politik Maka Faham individualisme Begitu kuat Begitu banyak orang yang kemudian menjadikan partai Hanya sebagai tunggangan Untuk memperkaya diri Untuk mendapatkan kekuasaan Itulah yang dikoreksi oleh PDIP Perjuangan Maka petugas partai Artinya Dia menyatukan diri dalam kepentingan partai yang jauh lebih besar Sebagai contoh tadi Dalam kebijakan pangan Kita lebih memilih petani kita berproduksi Itu adalah tugas partai Apapun kemauan partai Dalam hal ini Kemauan elit partai Sama dengan kemauan rakyat Bukan Itu dipimpin oleh ideologi Karena penerjemahan kemauan partai Kan kemauan elit seringkali Kalau Kalau kemampuan elit Kalau kemampuan elit Tidak sesuai dengan kemampuan rakyat Kami akan dihukum oleh rakyat Itu hukum demokrasi Sebenarnya ukurannya sederhana Nawacita Itu yang sudah disusun oleh Pak Jokowi Ketika melenceng dari Nawacita Maka Tidak hanya PDI Perjuangan Semua partai bisa itu Jadi yang ditransaksikan Tanda petik Itu adalah ideologi Boleh Nilai Program kerakyatan Terusnya Termasuk Apa namanya Ideologi partai itu Semuanya Harusnya masuk dari sana Kenapa saya ingin mengatakan Tadi masukan buat PDI Perjuangan Kalau misalnya Kekecewaan publik Terbelah dua Kecewa Puas dan tidak puas Pada pemerintah Yang puas Itu yang mendapatkan Instintif elektoralnya Jangan-jangan bukan PDI Perjuangan Tapi Nasdem Atau PKB Atau partai pendukung yang lainnya Tetapi kalau kelompok yang kecewa Tidak puas dengan pemerintah Juga tidak lari ke PDI Perjuangan Mereka lari ke partai Pak Pak Rizot Sehingga posisi ini Yang menurut saya Harus diperhatikan oleh Pak Astor Dalam konteks elektoral Tapi dalam konteks tadi Kita memahami betul Dengan soal Apa namanya Ideologi dari partai Dan seterusnya Menurut saya ukurannya itu Pesan penting yang harus disampaikan oleh PDI Perjuangan Indikator kami Mengepulasi pemerintah Jadi bagus juga Tidak sepenuhnya mendukung Tapi tanda petik Tanpa ukuran Mendukung Tapi kalau melenceng dari Nawet Cita Melenceng dari janji kampanye Maka kami terdepan Jika kemudian Partai mengatakan Yang mereka lakukan itu Sama ideologi Menyuarakan kepentingan rakyat Apakah rakyat juga melihat Mereka suaranya Tersalurkan oleh partai politik Nah itu problem Supaya tidak asum Supaya tidak asum Salah satu tugas utama partai Kita melakukan survei yang terbaru Mengagregasi dan Mengartikulasi kepentingan rakyat Jadi tidak bisa tercerabut Betul bisa juga Fungsi intermediari partai itu Dari rakyat sebenarnya PDI perjuangan Jadi ada hasil survei Semuanya harus di partai Hasil survei kita Jadi fungsi intermediari Yang kita ambil pada akhir Maret terakhir Kita menanyakan Di antara 2 pernyataan berikut Mana yang lebih sesuai Dengan pendapat ibu bapak saudara Itu 25 Hanya 25,9% Yang menyatakan begini Partai politik yang ada saat ini Lebih banyak memperjuangkan kepentingan rakyat Sementara mayoritas Hampir 60% 57,8% Menilai Partai politik yang ada saat ini Lebih banyak memperjuangkan Dengan sendiri untuk menerima jabatan Untuk kekuasaan Ini jangan ditangkap Sebagai depopolisasi lagi Ini bukan Ini poin untuk memperkuat partai Melakukan kritik kepada partai Agar partainya kuat Saya tidak setuju Bermokasi tanpa partai Karena itu partai yang harus menangkap ini Betul tidak Partai sudah melakukan Saluran ini Menanyakan ke setuen Menanyakan kepada rakyat Saya ingin minta tanggapan Ketua DPD yang tidak punya partai Tapi dipilih langsung oleh rakyat Apa pandangan Anda soal ini Tidak mengagetkan Memang inilah faktanya Terima kasih telah menonton